waman walah amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tuba alayna innaka antal tawabur rahim rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul uqdat tamil lissani yafwahu qawli raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiya wa rasulah rabbi syidani ilmah wa rasulahni fahmah amin ya rabbal alamin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan masih diberikan umur masih diberikan iman dan Islam dan Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu semoga ini adalah bertanda baik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita semuanya amin ya rabbal alamin ya amin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang fikih faroid atau fikih waris ya sedikit mengulangi tentang pembahasan lalu diantara yang perlu kita perhatikan ketika ingin membagi waris adalah harus mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan biaya pengurusan jenazah. Jadi harta mayit seumpama 10 juta. Maka sebelum dibagi 10 juta itu kepada ahli waris maka harus dikeluarkan satu biaya pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua hutang-hutangnya harus dibayar terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga wasiatnya maksimal adalah sepertiga. Dikeluarkan wasiatnya. Seumpama biaya pengurusan jenazah 500 ribu, kemudian hutangnya 500 ribu, maka tersisa 9 juta. Kemudian dikurangi seumpama ada wasiat sepertiganya. Maka dikurangi 3 juta, sisanya 6 juta. Nah 6 juta inilah yang akan dibagi waris kepada para ahli warisnya. Kemudian juga kita sudah membahas bahwa rukun pembagian warisan ada tiga. Yang pertama adalah pewaris. Pewaris adalah almarhum yang meninggal yang hartanya harus dibagikan. Syarat-syaratnya sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua ahli waris. Ahli waris adalah orang yang akan mewarisi harta dari almarhum. Syarat-syaratnya juga sudah kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah harta waris. Harta ini juga syarat-syaratnya sudah kita jelaskan. Nah kemudian selanjutnya, sebab-sebab seseorang mendapatkan waris ada tiga. Yang pertama karena angkat pernikahan. Karena kita menikah dengan seseorang, maka orang yang kita nikahi itu akan mewarisi kita nanti. Suami atau istri. Cuma dua orang ini saja yang menjadi sebab karena pernikahan. Karena pernikahan lalu dia bisa mewarisi. Yaitu suami atau istri. Yang kedua adalah karena nasab. Nah ini kebanyakan. Kebanyakan dari 22 pihak atau 22 ahli waris yang paling banyak itu disebabkan karena nasab. Karena keturunan. Bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, kemudian kakek, itu saudara, paman, dan seterusnya. Itu semuanya adalah karena nasab. Kemudian yang terakhir adalah karena memerdekakan hamba sahaya. Ini zaman dulu ya. Kalau kita memerdekakan budak, maka ketika budak itu meninggal, maka kita bisa mewarisi budak itu dari hartanya. Baik. Nah kemudian penghalang waris. Kita juga sudah jelaskan. Faktor penghalang waris diantaranya pertama karena perbudakan. Karena semuanya anak kita budak. Kita orang tuanya merdeka. Maka kita tidak bisa mewariskan kepada anak kita yang budak. Atau sebaliknya, kita merdeka, orang tua kita budak. Maka kalau kita meninggal, orang tua tidak dapat mewarisi kita. Yang kedua karena membunuh kewaris. Semuanya ada anak membunuh orang tuanya. Maka anak itu tidak berhak mendapatkan warisan. Kata para ulama. Barang siapa yang cepat-cepat terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum masanya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu. Itu begitu. Semuanya ada masanya. Harus bersah, sabar. Kemudian yang ketiga adalah karena beda agama. Kita semuanya muslim, orang tua kita kafir. Maka tidak bisa kita mewarisi orang tua kita atau sebaliknya. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, ini pembahasan yang paling penting adalah mengenal pohon miros, pohon waris. Kemarin sudah kita singgung ya. Siapa saja ahli waris. Ada dua macam ahli waris, yaitu ahli waris internal. Ahli waris internal itu siapa? Mereka yang ada di ring satu. Yang ada di, apa namanya, pada wilayah pertama. Ada berapa? Ada enam. Ada enam ahli waris internal. Yang pertama, ibu. Ayah dan ibu kita yang kandung. Ini adalah ahli waris internal. Artinya dia pasti akan mewarisi kita. Kalau kita meninggal, maka kalau mereka masih hidup, maka mereka bisa mewarisi kita. Asalkan tidak ada penghalangnya. Kemudian yang kedua, suami atau istri. Suami atau istri juga ini ahli waris internal. Kalau salah satunya meninggal, suami semua meninggal, maka istri pasti bisa mewarisi suaminya. Atau sebaliknya, istri meninggal, maka suami bisa mewarisi istrinya. Kemudian yang kelima dan keenam adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ini juga termasuk ahli waris internal. Kalau bapaknya meninggal, mereka berdua pasti dapat. Asalkan tidak ada penghalangnya. Ada pun ahli waris eksternal adalah selain dari tadi. Selain dari enam tadi. Ayah, ibu, suami, istri, dan anak laki-laki dan perempu. Perempuan itu semuanya adalah ahli waris eksternal. Baik, ini seperti yang ada di hadapan Bapak-Ibu semuanya. Ini semuanya adalah ahli waris secara umum. Baik yang internal ataupun eksternal. Saran saya, hafalkan dulu ahli waris internalnya dulu. Kalau ahli waris internal sudah hafal, baru hafalkan ahli waris eksternal. Nah ini jumlahnya ada 22. Baik, selanjutnya kita akan ada beberapa istilah penting. Ada istilahnya furok. Furok waris adalah semua yang ada di bawah si mayit. Di pohon miros, pohon waris. Namanya furok. Furok itu secara bahasa cabang. Tetapi maksudnya di sini adalah yang menjadi keturunan dari mayit. Posisinya ada di bawah si mayit atau almarhum. Yaitu anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian cucu. Cucu dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ingat-ingat ya. Kalau cucu yang menjadi ahli waris hanya cucu dari anak laki-laki. Kemudian usul. Istilah kedua adalah usul. Usul adalah yang ada di atas si mayit. Di pohon miros. Yang ada di atas mayit. Di pohon miros. Yaitu ayah, ibu. Ayah, ibu. Atau kakek, nenek dari ayah. Atau nenek dari ibu. Kakek dari ibu gimana? Bukan. Kakek dari ibu. Tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris adalah kakek dari ayah. Kemudian, ini usul. Usul berarti ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Kalau furuh ada berapa? Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Berarti sudah dapat berapa? Empat tambah lima, sembilan. Sisanya berarti hawashi. Semua yang ada di sebelah kanan. Di pohon miros. Meliputi saudara atau saudari. Dan di bawah mereka. Yaitu anak-anaknya. Anak-anak dari saudara atau saudari. Saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Itu semuanya adalah hawashi. Beserta dengan anak-anaknya. Lalu paman. Paman juga termasuk hawashi. Dan anak-anaknya. Paman kandung dan paman seayah. Yang termasuk ahli waris. Kalau kita lihat di pohon miros, maka seperti ini. Furu, ini ada empat. Anak laki-laki, anak perempuan. Cucu, laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian usul. Usul ini ada lima. Ayah, ibu. Kemudian kakek, nenek dari ayah. Dan nenek dari ibu. Ini usul. Berarti sudah sembilan ini. Kemudian sisanya adalah hawashi. Yang sebelah kanan. Semua yang di sebelah kanan ini adalah hawashi. Saudara beserta anak-anaknya. Dan paman beserta anak-anaknya. Ini hawashi. Saudara kandung atau saudara seayah. Atau saudara seibu. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Kemudian anak dari saudara kandung. Anak dari saudara seayah. Itu juga termasuk hawashi. Kemudian paman. Paman kandung dan paman seayah. Paman kandung dan paman seayah. Paman yang dimaksud di sini adalah paman dari ayah. Saudaranya ayah. Saudaranya seayah. saudara seayah atau saudara kandung. Baik, mungkin Bapak-Ibu sambil dihafal ini adalah bagian atau pohon miros. Ini sangat penting sekali agar ketika ada salah satu dari keluarga kita meninggal kita sudah punya bayangan. Siapa furuk dia, siapa usul dia, dan siapa hawasinya. Berarti suami dan istri itu istilahnya apa? Tidak ada istilahnya. Suami dan istri tidak ada istilahnya. Kemudian laki-laki yang memerdekakan atau perempuan yang memerdekakan, ini juga termasuk ahli baris, ini juga tidak ada istilahnya. Ini sudah tidak ada. Sekarang zaman sudah tidak ada perbudakan. Jadi biasanya tidak dimasukkan ke pembahasan. Suami dan istri ini bukan termasuk hawasinya, tapi dia berdiri sendiri. Karena dia berasal dari pernikahan, bukan berasal dari nasab. Semoga mudah dihafalkan. Nah, berikutnya kita akan mengenal bagian-bagian. Namanya adalah Ashabul Furud. Tadi ada 22 ahli waris. Berapa bagian masing-masing? Dalam ilmu fara'id ada istilahnya Ashabul Furud. Ashabul Furud itu bagian-bagian yang sudah tertentu, sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Yaitu setengah, seperempat, 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 dua per tiga, satu per enam. Ada enam bagian. Ada Ashabul Furud. Insya Allah dihafalnya gampang. Setengah, seperempat, seperempat, seperempat. Kemudian 2-3, 1-3, dan 1-6. Berikutnya, Ashabul Furud. Jadi ada istilahnya Ashabul Furud. Orang yang memiliki bagian tertentu di dalam Al-Quran atau hadis. Nanti akan dijelaskan siapa saja yang mendapatkan Ashabul Furud. Ada juga Al-Sawbah. Al-Sawbah itu orang yang bagiannya adalah tidak ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dia mendapatkannya adalah sisa. Setelah Ashabul Furud mengambil bagiannya masing-masing. Ada yang mengambil setengah, ada yang seperlapan. Maka kalau tersisa, maka itu dikasih kepada orang yang bagiannya Al-Sawbah. Orang yang bagiannya Al-Sawbah. Kemudian yang terakhir adalah Zawil Arham. Zawil Arham ini keluarga yang posisinya paling bawah. Seperti cucu dari anak perempuan. Itu termasuk Zawil Arham. Atau kakek dari ibu itu Zawil Arham. Itu potensi mewarisinya itu sulit. Kalau masih ada ahli waris yang 22 itu, Zawil Arham itu sulit untuk mewarisi. Seringnya terhalang, terhijab oleh ahli waris yang lainnya. Nah, Ashabul Furud itu siapa saja? Ada 13 orang. Ada 13 ahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu. Ada yang setengah, ada yang seperlapan, sepertiga, dan seterusnya. Ya, itu siapa? Suami, istri, anak perempuan. Suami, istri, anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ayah, ibu. Kakek dari ayah. Nenek dari ayah. Nenek dari ibu. Saudari kandung. Saudari seayah. Saudara seibu. Dan saudari seibu. 13. Ya, ada 13 orang. Nah, sekarang kita akan tentukan bagian masing-masing dari Ashabul Furud tadi. Orang yang mendapatkan bagian tertentu. Yang pertama adalah suami. Nah, jadi kalau ada istri meninggal, ada seorang wanita meninggal, dan dia punya suami, maka suaminya bagiannya bisa jadi dapat setengah. Ya, bisa jadi dapat setengah. Syaratnya apa? Dia dapat setengah. Kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan dari mayit ya. Tidak ada cucu laki-laki, atau tidak ada cucu perempuan dari mayit. Dari istri itu. Dari wanita itu yang meninggal. Syaratnya begitu. Jadi kalau seumpama ada suami-istri menikah, wanita laki-laki menikah. Belum punya anak nih. Terus sampai bertahun-tahun tidak punya anak. Padahal mereka kaya. Nah, istrinya hartanya banyak juga. Maka ketika istrinya meninggal itu, suaminya dapat setengah dari harta murni istrinya itu. Harta murninya istrinya. Semua hartanya satu miliar. Berarti dia dapat setengah miliar dari istrinya itu. Kemudian, terkadang suami dapat seperempat. Kalau ternyata ada anak laki-laki atau ada anak perempuan. Ternyata dari pernikahan itu, mereka dikaruniai anak laki-laki atau perempuan. Satu atau dua. Maka bagian suami berkurang. Karena ada anak dari si mayit. Atau ada cucu. Cucu laki-laki atau perempuan. Dari anak laki-laki. Maka bagiannya berkurang. Asalnya setengah. Jadi seperempat. Mungkin dari bapak ibu banyak yang seperti ini. Dari bapak-bapak. Dari bapak-bapak mungkin banyak yang kasus seperti ini. Sudah punya anak. Baik laki-laki atau perempuan. Maka kalau istri meninggal duluan. Nanti para suami ini mendapat seperempat. Dari harta murni istrinya itu. Harta yang murni. Bukan harta yang bercampur. Ini keterangannya. Suami mendapat setengah apabila tidak ada furuk waris. Furuk itu tadi. Anak laki-laki, anak perempuan. Atau cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik furuk itu dari dia. Ataupun bawaan istrinya. Baik furuknya dia. Berasal dari suaminya itu. Atau berasal dari istrinya. Sumpah dia nikah lagi. Dia asalnya mudah nikah. Bawa anak kemudian menikah dengan wanita itu. Kemudian punya anak. Yang kedua, suami mendapat seperempat. Apabila ada furuk waris. Ternyata dia menikah. Ada furuk dari waris. Maka dia mendapatkan seperempat saja. Karena bagiannya, sebagian diambil oleh anaknya itu. Dalilnya apa? Surah An-Nisayat 12. Walakum nisfuma taroka azwajukum illam yakullahunna waladun. Dan bagi kalian, para suami, setengah dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian. Jika mereka tidak punya anak. Syaratnya itu. Jika mereka tidak punya anak. Tapi kalau ternyata mereka punya anak. Maka bagi kalian, para suami, seperempat dari harta istri almarhum. Semoga jelas ya. Semoga jelas. Berikutnya adalah istri. Istri ini punya dua kondisi. Kondisi pertama, dia bisa mewarisi seperempat. Dengan syarat tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan dari mayit. Atau tidak ada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari mayit. Maka dia dapat seperempat. Dapat seperempat. Sumpama suaminya ini punya harta satu miliar. Maka dia dapat seperempat miliar. Seperempat miliar. Sisanya bagaimana? Nanti sisanya lihat. Kalau ternyata mayit punya saudara, maka hartanya bisa lari ke saudara. Nanti ke saudara-saudara. Semoga saudaranya ada tiga. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka semuanya dikasih ke tiga. Saudara itu dibagi. Laki-laki dapat dua kali lipat perempuan. Dibagi tiga. Kedua, istri bisa dapat seperempat. Asalnya seperempat jadi seperempat. Ketiga, mayit punya anak. Suaminya ini punya anak. Baik dari dia ataupun dari istri yang lain. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Atau punya cucu. Anak-anaknya sudah meninggal. Tapi cucunya masih hidup. Maka istri ini cuma dapat seperempat. Dari mayit. Kalau ada, ada anak atau ada furuk. Jadi semakin ada ahli waris yang lain itu mengurangi jatah istri atau jatah suami tadi. Ini penjelasannya. Istri dapat seperempat apabila tidak ada furuk waris. Furuk itu tadi, anak atau cucu. Baik furuk itu dari dia ataupun dari bawaan suaminya. Kemudian istri dapat seperempat apabila ada furuk waris. Baik furuk itu dari dia ataupun dari bawaan suaminya. Dalinnya mana? Suruh An-Nisa juga ayat 12. Ini dalam ayat yang sama. Dan bagi mereka para istri. Ar-rubu'u seperempat. Mimma taroktum. Dari harta yang kalian tinggalkan. Jika kalian para suami tidak punya anak. Jika kalian tidak punya anak. Maka para istri nanti dapat seperempat. Tapi fa'ingka'nalakum waladun. Jika kalian para suami punya anak. Maka falahun nasumunu mimma taroktum. Maka bagi mereka para istri cuma dapat seperempat. Karena bagian lainnya dikasihkan kepada anak. Baik sampai sini semoga jelas ya. Jadi bagian suami dan istri. Seperti tadi ada dua kondisi. Suami bisa mendapatkan setengah atau seperempat. Setengah kalau tidak ada furuk dari mayit. Setengah, seperempat kalau ada furuk dari mayit. Sedangkan istri dia juga punya dua kondisi. Bisa saja dia dapat seperempat kalau mayit tidak punya furuk. Atau istri dapat seperempat kalau mayit punya furuk. Berikutnya adalah anak perempuan. Mungkin di antara bapak ibu ada yang punya anak perempuan. Bagian anak perempuan berapa? Ada beberapa kondisi. Tergantung ya. Tergantung kondisinya. Pertama bisa jadi dia dapat setengah, seperdua. Kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki. Dan dia itu sematawayang. Anak perempuan sematawayang. Dan tidak ada anak laki-laki. Jadi anak satu perempuan, satu-satunya sematawayang. Kemudian juga kalau tidak ada anak laki-laki, otomatis kan tidak ada cucu. Atau kondisi kedua, si anak perempuan ini dapat dua per tiga. Syaratnya apa? Kalau dia itu jumlahnya dua. Anak perempuannya ada dua atau lebih. Dua orang atau lebih. Dan tidak ada anak laki-laki. Anaknya perempuan semua. Dua perempuan semua. Ayah saya, saya itu anaknya dua perempuan. Insya Allah nanti lahir lagi, perempuan lagi kata dokter. Jadi tiga perempuan semua. Berarti nanti kalau saya meninggal berarti mereka dapat dua per tiga. Nah ini penjelasannya. Anak perempuan mendapatkan setengah. Apabila pertama sendirian. Dia sendirian, sematawayang. Tidak ada muasibnya. Muasib maksudnya adalah tadi, saudara laki-laki. Kalau dia tidak punya saudaranya, maksudnya tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat setengah. Yang kedua, terkadang anak perempuan dapat dua per tiga. Syaratnya pertama, mereka dua atau lebih. Jumlahnya dua atau lebih. Dan perempuan semua. Yang kedua, tidak ada muasib. Yang B ini, syarat yang B ini sebenarnya tidak perlu. Yang penting syaratnya adalah mereka dua atau lebih. Perempuan semua. Itu sudah cukup. Yang di atas juga sama. Sendirian. Wanita sendirian itu sudah cukup syarat itu. Seperti yang tabel yang sudah di PDF yang sudah kita kirimkan. Dalilnya apa? Anissa ayat 11. Kalau tadi 12, ini 11. Dan jika dia, anak perempuan, wahidatan, satu wanita, kesendirian. Maka bagi dia, dia perempuan, anak perempuan tadi, an-nisfu. Nisfu itu setengah. Nisfu syaban, pertengahan syaban. Nah itu, nisfu itu setengah. Fa'ingkunna nisaan. Namun jika mereka adalah nisaan. Wanita-wanita. Anak perempuan lebih dari satu. Dua, tiga, dan seterusnya. Fa'u kos natain. Di atas dua. Dua atau lebih. Falahunna surusa matarok. Maka bagi mereka, dua per tiga dari yang ditinggalkan mayit. Dua per tiga dari hartanya mayit. Sepertiganya dikasihkan ke siapa? Tergantung nanti. Mungkin ada saudaranya mayit, maka lari ke saudaranya mayit. Atau ada, masih ada bapaknya atau ibunya, maka nanti ada yang lari ke bapak atau ibunya. Berikutnya adalah cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan ini bisa, dari anak laki-laki, maaf. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu perempuan dari anak perempuan kan bukan ahli waris. Dia termasuk zawil arham. Cucu perempuan dari anak perempuan bisa mendapatkan waris setengah. Setengah dari mayit. Tapi syaratnya apa? Tidak ada anak laki-laki. Syaratnya kalau tidak ada anak laki-laki. Dan juga tidak ada anak perempuan. Dan juga tidak ada cucu laki-laki. Jadi seorang mayit meninggal ketika itu anak-anaknya juga sudah meninggal. Cucu laki-lakinya sudah meninggal. Tinggal satu cucu perempuan. Ada satu cucu perempuan. Entah mungkin karena apa. Ternyata ada kakek-nenek. Eh kakek sama atau nenek dengan cucunya. Maka cucunya ini kalau perempuan sendirian dapat setengah. Dianggap seperti anak perempuan. Atau dapat dua per tiga. Kalau lebih dari satu. Dua orang atau lebih. Syaratnya tidak ada anak laki-laki. Tidak ada anak perempuan. Tidak ada cucu laki-laki. Jadi kasusnya seperti mewakili. Seperti cucu perempuan itu seperti menggantikan posisinya anak perempuan tadi. Dia seperti menggantikan. Kemudian terkadang dia dapat seperenam. Jadi ada tiga kondisi ini. Dapat tiga seperenam. Syaratnya apa? Kalau ada anak perempuan yang satu. Ada anak perempuan cuma satu dan dapat setengah. Dan tidak ada anak laki-laki. Tidak ada cucu laki-laki. Jadi ada seseorang dia punya anak perempuan dan dia punya cucu perempuan. Cucu perempuannya ini dari anak laki-laki. Bapaknya sudah tidak ada. Berarti sudah yatim ini. Cucu ini sudah yatim. Maka dia dapat seperenam. Berarti yang dapat setengah ini berarti tantenya. Bukan ibunya. Tantenya. Karena bukan anaknya dia. Cucu ini. Dia dapat seperenam. Untuk melengkapi menjadi dua per tiga. Itu bagian dari cucu perempuan. Cucu perempuan ada tiga kondisi. Yang pertama, cucu perempuan dapat setengah ketika dia sendirian. Dan tidak ada furu waris a'la. Furu waris a'la itu maksudnya adalah anaknya tadi. Anak perempuan dan anak laki-laki. A'la itu artinya yang lebih tinggi. Itu anak laki-laki, anak perempuan. Tidak ada semuanya. Dan tidak ada muasib. Maksudnya tidak ada muasib. Tidak ada tadi cucu laki-laki. Tidak ada yang sepantaran. Itu cucu laki-laki. Atau syarat yang C itu sebenarnya tidak perlu juga. Sudah cukup. Sendirian. Cucu sematawayang. Cucu perempuan sematawayang. Itu sudah cukup. Kemudian yang kedua, dia dapat dua per tiga. Dua per tiga kalau apa? Mereka dua atau lebih. Dua atau lebih. Maka dapat dua per tiga. Syaratnya, dia jumlahnya dua atau lebih. Dan yang kedua, tidak ada furu waris a'la. Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Yang ketiga, tidak ada muasibnya. Atau yang muasib ini dibuang. Kemudian syarat yang pertama ini, mereka dua atau lebih perempuan saja. Yang ketiga, cucu perempuan ini dapat setengah. Eh, setengah. Sepernam. Maaf. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat seperenam. Ketika anak perempuan mendapat, bukan seperenam ya. Seperdua ini. Maaf, salah ini. Ketika anak perempuan dapat setengah. Seperdua. Melengkapi menjadi dua per tiga. Seperenam ditambah, setengah kan dua per tiga. Ketika ada anak perempuan yang dapat setengah, maka dia dapat seperenam. Cucu ini. Syaratnya juga tidak ada furu a'la mudhakar. Maksudnya tidak ada anak laki-laki. Anak laki-laki tidak ada. Anak laki-laki dari mayit. Dan tidak ada muasibnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah, cucu perempuan ini, dia itu dikiaskan. Seperti anak perempuan. Makanya tadi bagiannya kan hampir sama. Setengah kalau sendirian. Dua per tiga kalau dua atau lebih. Dan syaratnya juga sama. Tidak boleh ada furu laki-laki. Tidak ada furu laki-laki. Kemudian berikutnya adalah ayah. Berapa bagiannya ayah? Ayah. Ayah ini bagian kondisinya itu pertama. Bisa jadi dia dapat seperenam. Seperenam. Ketika apa? Mayit punya anak laki-laki atau anak perempuan. Atau punya ini. Cucu laki-laki, cucu perempuan. Maka dia dapat seperenam. Yang kedua kondisinya dia dapat seperenam juga. Yaitu ketika ada anak laki-laki. Atau cucu laki-laki. Ketika ada cucu laki-laki. Kalau yang pertama tadi kan ketika ada semuanya. Kalau ada semuanya ayah cuma dapat seperenam. Begitupun kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Waktunya kalau ada furu laki-laki maka ayah dapat seperenam. Kalau ada furu laki-laki ayah dapat seperenam. Yang kedua ayah dapat seperenam plus sisa. Yaitu ketika tidak ada furu laki-laki. Tapi ada furu perempuan. Furu itu keturunan. Anak atau cucu. Anak perempuan atau cucu perempuan. Maka dapat seperenam plus sisa. Jadi ketika ada anak perempuan. Ayah ini malah dapat lebih banyak. Sepernam plus sisa. Kalau ada sisanya. Tapi kalau ada anak laki-laki. Bagian ayah cenderung lebih berkurang. Karena anak laki-laki kan lebih kuat. Anak laki-laki itu lebih kuat bagiannya. Dibandingkan anak perempuan. Ini dalilnya. Ayah ini punya dua kondisi. Yang pertama dia dapat seperenam. Kalau ada furu laki-laki dan perempuan. Atau intinya itu kalau ada furu laki-laki. Maka ayah dapat seperenam. Atau ada furu laki-laki saja. Intinya laki-laki itu. Furu laki-laki menjadikan ayah cuma seperenam. Menjadikan ayah cuma seperenam. Tapi kalau furu laki-lakinya tidak ada. Adanya furu perempuan. Maka ayah dapat seperenam plus sisa. Sepernam plus sisa. Sebenarnya ada kondisi yang ketiga. Yaitu kalau tidak ada furu sama sekali. Ayah dapat apa? Ayah dapat sisa. Sisa. Dalilnya apa? Surah Anisayat 11. Dan bagi bapak dan ibu. Bapak ibu yang mayit. Untuk setiap dari keduanya. As-sudus. Seperenam. Bapak dan ibu itu baginya seperenam. Mimata roka'inkana lahu walad. Syaratnya kalau dia punya anak. Mayitnya itu punya? Punya anak. Terutama anak laki-laki. Dan juga hadis Rasulullah s.a.w. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Al-Faro itu bagian tertentu. Setengah seperempat, seperempat, seperempat. Dan seterusnya. Didahulukan kepada mereka dulu. Dikasihkan kepada mereka dulu. Setelah sudah dikasihkan. Sisanya itu dikasihkan kepada orang-orang yang statusnya sebagai asobah. Fama bakiyah fahuwa li awla rojulin dakar. Maka yang tersisa itu diberikan kepada lelaki yang paling berhak dari laki-laki. Dari keturun laki-laki. Kebanyakan laki-laki itu mengambilnya sisa. Mengambilnya sisa. Berikutnya adalah ibu. Ibu ini punya beberapa kondisi. Kondisi pertama dia dapat sepertiga. Syaratnya apa? Kalau tidak ada keturunan mayit. Mayit tidak punya keturunan. Sama sekali. Dan tidak ada hawashi. Tidak ada hawashi. Syaratnya tidak ada saudara-saudara itu. Saudara-saudara mayit. Maka ibu dapat sepertiga. Kalau ada, bagaimana? Kalau ada, maka dapat seperenam. Berkurang bagiannya. Kalau ternyata mayit punya anak. Anak laki atau perempuan. Atau cucu laki, cucu perempuan. Atau ada hawashi. Ada saudara-saudara. Maka ibu cuma dapat seperenam. Karena bagian yang sebagiannya dikasihkan kepada ini. Yang ada. Penjelasannya. Ibu ini punya dua kondisi. Kondisi yang pertama. Ibu mendapatkan sepertiga. Kapan dapat sepertiga? Jika tidak ada furuk waris sama sekali. Anaknya memang tidak punya anak. Anaknya itu tidak punya anak. Mungkin belum menikah atau menikah. Tetapi belum punya anak. Yang kedua. Ada ketika tidak ada saudara. Saudara-saudarinya tidak ada dua orang atau lebih. Tidak ada dua orang atau lebih. Syaratnya dua atau lebih. Kalau tidak ada saudara, dua atau lebih. Maka ibu mendapatkan sepertiga. Kalau ada satu bagaimana? Tetap dapat sepertiga. Minimal itu dua. Yang kedua. Ibu mendapatkan sepert enam. Bagiannya lebih. Sedikit ya. Ketika apa? Ketika ada furuk waris. Walaupun satu. Ternyata almarhum ini punya anak atau punya cucu. Walaupun satu. Maka bagian ibu berkurang menjadi sepert enam. Atau ada saudara atau saudari dari waris. Dari mayit. Maaf. Saudara atau saudari dari mayit jumlahnya minimal dua. Ternyata mayit punya saudara. Saudara kandung atau saudara seayah atau seibu. Atau anaknya. Jumlahnya minimal dua. Maka ibu hanya mendapatkan sepert enam. Dalinya apa? Fa'il lam yakulahu waladun. Wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Maka jika dia tidak punya anak. Mayit tidak punya anak. Dan yang mewarisi adalah ayah ibu. Maka bagi ibunya itu sepertiga. Ayah ibunya dapat sepertiga. Wali abawai likuli wahidin minhumah sudus. Mimma taraka ingkanalahu walad. Tetapi ayah dan ibu ini dapat sepert enam. Kalau mayitnya punya anak. Atau mayitnya itu punya beberapa saudara. Fa'ingkanalahu ikhwatun. Fali ummihi sudus. Kalau ternyata punya saudara. Minimal dua. Maka ibu hanya dapat sepert enam. Ini kaidahnya tidak perlu. Kakek. Ini kakek. Kakek ini saya kira jarang ya. Orang meninggal kemudian punya kakek jarang. Jadi saya kira cukup ya. Bagian waris pada hari ini. Yang bisa kita sampaikan. Yaitu bagian suami dan istri. Mungkin bisa kita ulangi lagi ya. Bagian suami dan istri. Mungkin bapak ibu boleh mengaktifkan audionya. Kita merocok bersama. Tadi bagian suami. Suami ada berapa kondisi bapak ibu? Setengah sama seperempat. Dua kondisi. Setengah apa? Setengah gak punya anak. Setengah. Setengah. Dia dapat setengah ketika tidak punya anak. Atau tidak punya pu? Puru. Puru. Puru waris. Kalau anak itu kan lebih sempit ya. Lebih mencakupnya itu. Puru. Jadi cucu ikut. Kedua. Suami dapat? Seperempat. Seperempat kalau? Ada anak. Kalau Majid punya pu? Laki dan perempuan. Ya. Anak atau cucu? Laki atau perempuan? Dari harta murni istri. Ya. Dari harta murni istri. Jadi kalau mau dibagi harta istri itu. Dimurnikan dulu. Jangan harta yang masih bercampur. Kemudian dibagi semua. Nah nanti ada hartanya. Orang lain dibagi juga. Kan gak boleh. Yang kedua. Istri. Istri berapa kondisi? Dua. 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 Seperempat. 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 Seperempat dan seperempat. Seperempat dan seperempat. Lapan. Seperempat kapan? Seperempat. Kalau mayit gak punya? Furu. Furu. Dan cucu dari yang satu lagi. Furu. Kalau dapat seberlapan kapan? Mayit. Kalau mayit ada furu. Dan cucu dari anak-anak orangnya. Ya. Lebih enak furu gitu ya. Cepat ya. Furu. Jadi langsung empat orang kena semua. Anak laki-laki, anak perempuan. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak-anak laki-laki. Oke. Sekarang bagian anak perempuan. Berapa bagian anak perempuan? Ada berapa kondisi? Dua. Dua. Seperti dua dan sepertiga. Dua per tiga ketika. Bagus. Seperti dua dan dua per tiga. Dan dua per tiga. Seperti ketika lebih dari dua anak perempuan. Dan tiga. Sebenarnya ada tiga sih. Tadi kurang satu sebenarnya. Setengah. Dua per tiga. Dan yang ketiga sisa. Sisanya. Yaitu ketika ada anak laki-laki. Ketika ada anak laki-laki. Nanti anak perempuan bagiannya menjadi sisa. Bareng dengan anak laki-laki. Mendapat asobah. Asobah itu sisa. Gitu ya. Kapan dapat setengah anak perempuan ini? Sendirian. Tidak ada anak perempuan tunggal. Ya. Anak perempuan tunggal. Tidak ada. Semata wayang. Semata wayang. Semata wayang. Sudah. Itu sudah cukup sebenarnya. Anak tunggal. Anak perempuan tunggal semata wayang. Semata wayang. Otomatis. Pak Ustad. Semata wayang maksudnya? Sendirian Pak. Tidak ada yang lain atau waktu lainnya cuma dia sendiri. Kenapa? Dia sendirian. Tunggal semata wayang tidak ada yang lain. Tidak ada anak laki-laki. Tidak ada cucu. Tidak ada bawah. Tidak ada anak laki-laki. Cuma dia sendirian yang lahir sama anak mayin. Atau cuma dia sendiri yang hidup. Waktu anak laki-laki lain sudah mati. Maksudnya ketika si mayit meninggal dia sendirian. Walaupun asalnya ada anak laki-laki. Jadi bukan anak semata wayang jadinya. Oh iya. Ya maksudnya gitu. Atau begitu Pak. Iya. Maksudnya ketika mayit meninggal itu dia sendirian. Kalau saya ada masalah pewaris. Kan kalau dulu ada yang budak yang dimerdekakan. Sekarang kan tidak ada lagi. Ya. Apakah kondisi ini bisa diandungkan ke anak pungut gitu. Anak angkat. Enggak. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Kan kondisinya sama sebenarnya. Kondisinya. Yang diangkat jadi anak. Tapi hukumnya beda. Kalau budak itu mohon maaf Pak. Budak itu boleh mohon maaf digauli. Budak itu bisa dijual belikan. Tapi anak pungut kan enggak bisa. Jadi hukumnya beda. Oke. Itu. Oke selanjutnya. Anak. Mana ini? Bagian cucu perempuan dari anak. Enggak. 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 Enggak masuk. Cucu perempuan dari anak laki-laki ada berapa kondisi? Tiga. Tiga. Satu. Setengah. Setengah. Kalau? Cara tidak ada anak. Tidak ada furu. Ya. Tidak ada furu laki-laki atau perempuan. Perempuan yang diatasnya. Juga tidak ada cucu. Laki-laki. Dari anak laki-laki. Kedua. Dia dapat? Dua per tiga. Dua per tiga. Kalau? Caratnya? Cucu lebih dari satu. Perempuan. Cucu perempuan lebih dari satu. Jumlahnya dua atau lebih. Cucu perempuan dua atau lebih. Dan tidak ada? Furu. Tidak ada tiga furu yang lain. Tiga furu yang lain. Anak laki-laki, anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga. Kondisi ketiga. Dapat? Seper enam. Kapan? Ketika ada anak perempuan. Ya. Ketika dia sendirian. Ada anak perempuan sendirian. Sendiri. Dapat? Seper enam. Ya. Seper enam. Ketika ada anak perempuan yang sendiri. Dan tidak ada? Tidak ada furu laki-laki. Kemudian selanjutnya bagian ayah. Ayah dapat berapa kondisi? Dua. Dua. Satu. Seperti enam. Seperti enam kalau? Mayit tidak ada furu. Ada laki-laki. Tidak ada furunya. Ketika mayit ada furu. Ada furu laki-laki. Pokoknya kalau ada furu laki-laki. Ayah pasti dapat seperenam. Ya. Kemudian yang kedua dapat? Seperti enam pesisah. Sepernam pesisah. Ketika? Mayit jika tidak ada anak laki-laki. Mayit tidak ada furu laki-laki. Tapi ada? Apu anak perempuan. Apu anak perempuan. Ya. Gitu. Kemudian kalau tidak ada anak. Mayit tidak punya keturunan sama sekali. Ayah dapat berapa? Seperti tiga. Dapat? Seperti tiga. Seperti tiga. Kalau sepertiga ibu. Belum diterangin. Dapat sisa. Dapat sih. Dapat sisa. Dapat semuanya. Iya. Bisa jadi dia dapat semuanya. Dapat semuanya. Bisa jadi dapat semuanya. Bisanya istri. Dari mayit. Asoba berarti. Asoba. Asoba. Jadi Asoba. Kemudian ibu. Ada berapa kondisi ibu? Dua. Satu. Sepertiga. Sepertiga. Kalau? Kalau mayit tidak ada keturunan. Tidak ada furu. Tidak ada keturunan. Kedua dapat seperenam. Kalau? Ada keturunan. Kalau ada keturunan. Atau ada saudara minimal dua orang. Ada saudara minimal dua orang. Oke. Wallahu'alam. Biswa. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada Pak Ustadz. Ya. Silakan. Mau tanya Pak Ustadz. Saya kurang. Saya betul-betul paham. Misalnya kalau misalnya si ibu meninggal punya anak satu laki. Tidak ada bapak. Tidak ada ibu. Tidak ada saudaranya tidak? Tidak ada anak satu-satunya. Si mayit ibu itu punya saudara tidak? Punya saudara tidak? Tidak. Punya bapak, ibu tidak? Maksudnya yang si mayit tidak punya bapak. Tidak punya ibu. Ibunya bapaknya sudah meninggal. Saudaranya masih ada. Tapi punya anak satu laki-laki. Punya istri tidak? Perempuan, Pak. Oh, punya suami tidak? Tidak. Sudah tidak punya. Berarti larinya ke anak semua itu? Lari ke anak. Yang saudara kan tidak. Saudara ibu tidak. Saudara bapak tidak. Tidak. Karena terhalang oleh anak laki-laki. Anak laki-laki itu menghalangi semua hawasi. Semua hawasi terhalang oleh anak laki-laki. Ini satu lagi, Pak. Itu 100% diberikan kepada anak? Iya. Pak Ustadz. Anak laki-laki ya? Iya. Punya anak perempuan, Pak Ustadz. Ini perempuan. Ibu bapaknya sudah meninggal. Tidak punya anak sama sekali. Dan tidak punya anak, tidak punya suami. Kemana pergi? Iya, tidak punya saudara. Saudaranya tidak ada. Ayah-ibunya sudah meninggal. Soami tidak ada. Berarti sebatangkara. Hidup sebatangkara. Hidup sebatangkara terus meninggal. Iya, meninggal. Gimana? Itu kemarin sudah dijelaskan. Diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal. Kalau tidak ada Baitul Mal ya? Jadi tidak ada ke saudara pihak ibunya tidak dapat? Kenapa? Kalau dia punya saudara dari pihak ibunya itu tidak dapat. Oh, katanya sebatangkara. Kalau punya saudara seibu, dapat saudara seibu. Yang tidak punya itu maksudnya ibu bapaknya sudah meninggal. Saudara dari dia juga tidak ada. Ada kakaknya, maksud saya. Kemudian suami juga tidak ada. Tidak, tapi saudara-saudara seibu tidak dapat. Nah, dapat. Saudara seibu dapat. Saudara seibu dapat. Saudara suaminya dapat juga tidak itu, Pak? Misalnya suaminya sudah meninggal juga. Saudara suami itu istilahnya apa itu? Bukan saudara suami tidak ada hubungannya dengan dia. Karena hatta-hati perhormatnya. Iya, saudara suami bukan termasuk ahli waris. Yang menyebabkan menjadi ahli waris karena pernikahan itu hanya suami atau istri. Kalau keluarga dari suami atau istri itu sama sekali bukan. Jauh, jauh sekali. Mertua, menantu. Ke atas orang tua, ke bawah anak itu, Ustaz, ya? Kalau ahli waris itu ke atas orang tua, ke bawah anak. Itu saja, Ustaz, ya? Iya. Saudara ayah yang itu, ya? Saudara ayah dapatnya. Saudara ayah, saudara ibu. Saudara ayah paman tadi. Saudara ayah kan paman. Paman kandung, paman seayah. Kalau saudara ibu bukan. Saudara ibu berarti kan tante, bibi itu dari ibu. Atau paman dari ibu bukan. Kalau dari ayah, berarti kan apa? Paman kan? Paman itu termasuk ahli waris. Cuma jauh posisinya. Iya, iya. Awasnya jadi. Maksud saya yang saudara ini kan saudara si main. Saudara kan si ibu, saudara si ayah. Atau kalau saudara lain ayah gimana dapat enggak tuh dari si mainnya? Saudara si ibu? Iya. Iya, tadi kan udah. Oh, di sini ya posisi. Iya, ini loh. Iya, Pak Ustadz. Makasih ya, Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Ustadz, mau tanya Ustadz. Silahkan Pak. Iya. Ini misalnya tadi, jika si ibu nih. Ibu punya anak satu. Anaknya perempuan, Ustadz. Kemudian hanya satu-satunya anak perempuan. Dia meninggal. Suami kan pasti ada haknya ya. Yang meninggal siapa tadi? Ibunya. Ibunya, iya. Nah, dia punya harta sendiri misalnya. Kemudian dia punya suami, suami dapat bagiannya gitu ya. Kemudian anak perempuan satu-satunya ini dapat setengah. Kalau tidak ada anak lainnya karena dia tunggal. Nah, kemudian ada lagi misalnya keponakan dari saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya misalnya saudara laki-laki si ibu sudah meninggal. Tapi ada anaknya laki-laki. Ini bagiannya berapa, Ustadz? Saudara kandung ada nggak? Saudara kandung sudah meninggal misalnya. Sudah meninggal. Saudara seayah. Tapi saudara laki-lakinya punya anak. Saudara laki-lakinya? Ya, yang sudah meninggal itu punya anak. Jadi ada keponakan lah. Keponakan maksudnya? Saudara kandung. Ya, dari saudara kandung. Dari saudara kandung. Nah, itu ponakannya itu dapat atau tidak dapatnya berapa? Berarti anak dari saudara kandung ya? Ini istilahnya cucu ya Pak ya? Istilahnya cucu dari si Mayit ya? Bukan. Keponakan. Keponakan. Anaknya kakak misalnya. Berarti ahli warisnya itu, ahli warisnya itu saudari seayah, eh saudari seibu, eh saudara seibu tadi ada ya? Iya, seayah, seibu. Tapi sudah meninggal. Iya. Saudara laki-lakinya. Yang masih hidup siapa saja? Yang masih hidup keponakannya. Anaknya saudara laki-laki tadi. Siapa lagi? Sudah. Anaknya. Anaknya ada. Anaknya ada. Ya, anaknya perempuan satu-satunya dapat, suami dapat. Nah, terus ada keponakan dari saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya kan sudah meninggal nih. Tapi dia punya keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Atau perempuan keponakannya ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau perempuan enggak? Perempuan enggak. Kalau apa namanya itu, keponakan perempuan bukan termasuk ahli waris. Kalau laki-laki yang termasuk. Walaupun dari anak laki. Iya, walaupun dari anak laki-laki. Yang termasuk ahli waris itu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Bagiannya berapa? Nah, terus tadi ada siapa lagi? Ada suami, ada anak perempuan satu-satunya. Suami, kemudian ada anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan berarti dapat setengah. Iya kan? Iya. Anak perempuan dapat setengah. Kemudian ibunya dapat suaminya dapat seperempat. Perempat. Berarti sisa berapa itu? Setengah. Seperempat, seperempat lagi berarti. Iya, berarti sisa seperempat. Kemudian selain itu ada siapa lagi? Udah. Udah, nggak ada lagi? Lihat tadi, keponakan kan? Iya, keponakan. Keponakan nanti tetap sisa. Iya, keponakan dapat sisa. Soba berarti ya. Keponakan mati duluan. Kemudian yang ada lagi kan tadi saudara dari seibu kan? Oh, nggak ada, Pak. Oh, nggak ada? Nggak ada, nggak ada. Saudara seibu nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti tinggal keponakan aja. Iya. Keponakan ada berapa? Keponakan ada tiga misalnya. Laki semua? Laki semua yang dapat ya? Yang perempuan nggak dapat. Iya, berarti larinya nanti sisanya ke keponakan. Soba ya? Iya, soba. Seperempat dibagi tiga orang sama rata. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Iya, Ustaz. Mau tanya juga, Ustaz? Silakan, Ibu. Ini kan dia suami-istri kan? Suami meninggal. Anaknya masih... Anaknya dua laki-laki, satu perempuan. Kan masih SMP, masih SD, masih itu. Dia meninggalkan rumah. Ada waktu dia meninggal itu ada orang tua laki-laki, suami itu. Ada, masih hidup waktu itu. Dan orang tua yang perempuan masih hidup waktu itu. Sekarang, dua-duanya kan meninggal. Kan dibilang, yang ditinggal hanya rumah. Nggak ada pensiun, nggak ada apa-apa. Jadi, dia perempuan kan satu bilang, kami nggak bisa menjual rumah. Karena kan ini tempat tinggal kami. Nah, sekarang orang tua suami itu kan udah meninggal. Apakah saudara laki-laki, saudara yang suaminya itu akan menuntut, minta waris dari yang rumah ini, Ustaz? Aduh, ini rumit banget nih, Ibu. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya siapa? Anaknya. Ahli warisnya siapa? Namanya siapa? Eh, ahli warisnya. Majidnya, maaf. Majidnya siapa? Majidnya siapa? Suami. 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 Anak-anak saya nih, misalnya. Ini anak-anak saya. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Oci yang laki-lakinya. Ah, Oci meninggal. Dia punya istri. Istri Iris. Hah? Iya, punya istri. Punya istri. Punya istri, satu. Iya. Kan dia punya anak, laki-laki dua, perempuan satu. Laki-laki dua, perempuan satu. Istri dapat berapa berarti? Seperti empat, eh, seperti. Seperti empat, ya. Seperti empat. Seperti delapan. Seperti delapan. Seperti delapan, betul. Seperti delapan. Kemudian anak laki-laki dua, anak perempuan satu. Iya. Tiga orang itu dapat sisa. Iya. Dapat sisa. Dapat. Nah, kan dia punya orang tua. Yang si Oci ini kan punya orang tua. Iya, dengarkan dulu. Oh, iya. Oci punya orang tua. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Dua-duanya. Iya. Ayah dapat berapa berarti? Ayah. Masih ngontek lagi seperenam. Ayah seperenam, bagus. Karena ada furuk laki-laki. Ibu dapat berapa? Sepertiga. Eh, seperenam juga. Kan ada furuk. Sepernam juga. Berarti ayah seperenam, ibu seperenam, istri seperdelapan. Iya, seperdelapan. Misalnya dikasihkan ke anak laki-laki dan anak perempuan tiga tadi. Iya. Sudah selesai. Ya, kan sekarang. Gampang, kan? Ya, itu selesai, Fad. Kan itu berupa rumah. Rumah itu kan nggak dijual. Kata-kata konak saya. Ini rumah untuk anak-anak. Nggak bisa dijual. Jadi rumahnya siapa? Rumah yang mereka berdua. Ya, ada si Oci ini. Yang anak ini. Yang beli Oci murni. Iya lah. Setelah berkeluarga. Yang beli Oci murni. Murni, iya. Terus, berarti kan rumahnya Oci 100%. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Rumah itu punya Oci 100%. Iya. Kemudian yang larang menjual rumah itu siapa? Yang istrinya. Istrinya, oke. Bentar-bentar, saya tanya-tanya dulu. Istrinya melarang menjual rumah itu. Sedangkan anaknya pengen menjual. Nggak menjual. Anaknya masih kecil-kecil. Harus tinggal di situ. Yang minta dijual siapa? Nggak ada menjual. Cuman dia bilang ke orang tua dia masih hidup itu. Ibu dapat keharisan. Tapi kan... Oh iya, paham, paham. Gini, gini, Bu. Tapi kan rumah ini kan anak-anak saya masih kecil. Nggak mungkin saya jualkan tempat tinggal saya ini. Nggak ada penghasilan. Oke, oke. Begini. Jadi rumah itu, itu kan punyanya Bapak Oci. Gitu ya. Nah, kemudian rumah itu kan mau nggak mau itu kepemilikannya harus berpindah setelah Bapak Oci meninggal. Harus berpindah kepada ahli warisnya. Yaitu ayahnya, ibunya, istrinya, dan tiga anaknya. Nah, masalah ngejual, nggak ngejual itu masalah nomor dua. Masalah yang pertama adalah yang penting status rumahnya itu berpindah ke pemilikannya. Menjadi milik, ada berapa orang tadi? Ayah, ibu, berarti ada enam orang. Yaudah, disepakati saja rumah ini menjadi milik enam orang. Yaitu ayah sekian persen, ibu sekian persen, istri sekian persen, anak sekian persen. Nah, udah yang penting disepakati semuanya tahu ada tertulisnya. Baris. Kemudian masalah nanti mau dijual, mau nggak, itu nggak, tidak harus. Nah, kan sekarang ayah-ibunya itu udah meninggal, Ustaz. Bentar dulu, bentar dulu, Bu. Permasalahan ngejual, nggak ngejual, itu kan permasalahan nomor dua. Nah, yang penting sudah jelas kepemilikannya seperti apa. Jadi, semuanya sudah tahu bagiannya gitu loh. Terus? Nah, yang saya tanya sekarang, Ustaz kan ibu bapaknya itu udah meninggal. Kemana jatuhnya, apalagi ke adik-adiknya, anak-anak ibunya itu, bapaknya itu, apa semacam. Jadi, kakak adiknya si Oji itu gitu, Ustaz. Bapaknya Oji udah meninggal? Ibu, meninggal. Ibunya udah meninggal. Meninggal siapa duluan? Bapaknya dulu, pokoknya udah dua-duanya. Bapaknya dulu. Setelah Oji, baru bapaknya atau ibunya gitu. Ya, berarti ketika bapaknya Oji, namanya siapa? Oji. Bapaknya. Nggak tahu namanya itu. Bapaknya namanya semua. Masih hidup. Masih hidup, Ustaz yang meninggal. Pulang-pulang. Pulang. Ustaz yang meninggal, ayah ibunya hidup. Ya, bapaknya Oji namanya Fulan. Ketika bapaknya Oji namanya Fulan itu meninggal, berarti ada seperenam dari rumah itu yang harus dibagikan. Ke anak-anaknya? Ya, ke ahli warisnya dia. Ahli warisnya bapak Fulan tadi. Ya, apa ahli warisnya? Ya, diantaranya istrinya. Ya, anak-anaknya. Setelah-setelahnya Oji itu. Masih Oji itu. Yang masih hidup. Ibunya kan ibunya juga meninggal. Nah, ketika ibunya Oji meninggal, juga sama. Ada seperenam dari kemilikan rumah tadi yang harus dibagikan. Apakah harus jual rumah? Nggak harus. Bisa dengan dinilaikan seperenamnya kira-kira sekian. Oh, berarti udah diuangkan saja sekian. Rumahnya tanpa dijual boleh, silahkan. Jadi fleksibel. Pembagiannya itu fleksibel. Berarti itu berhutang dong dia misalnya berarti ponakan saya ini gitu. Yang ponakan saya ini kan berarti ada hak dia di rumah itu gitu. Kalau kan nggak dijual-jual terus karena dipakai. Terus untuk kehidupan dia dan anak-anaknya gitu. Iya, ada sebagian seperenam kepemilikan rumah itu tuh yang harus dibagikan gitu. Jadi kalau dia beruang mungkin harus dibayarkan gitu Ustaz? Iya. Harus dibayarkan kepada ahli warisnya bapak dan ibunya Oji tadi. Itu permasalahannya udah rumet itu, Bu. Iya, itu makanya. Yang meninggal udah banyak. Karena udah meninggal berarti ahli warisnya bapak dan ibunya ini kan saudara-saudara Oji, saudara-adik kakaknya Oji itu berangkat berarti gitu Ustaz. Iya, harus diurai dari awal. Ibarat benang itu udah kusut. Iya, karena anaknya masih kecil-kecil nggak mungkin. Dia nggak dapat pensiur misalnya gitu. Jadi mau saya jual, saya mau singgah. Udah jelas ya. Saya mau di mana gitu. Iya, udah. Silahkan yang lain. Ya, Pak Ustaz mau tanya. Ya, silahkan Mbak Amri. Masalah asobah. Kalau si ibu dapat bagian masalah asobah, Pak Ustaz? Ibu tadi kan dapat sepertiga atau berapa? Atau sepert enam. Iya. Jadi kalau ada sisa, misalkan setelah dibagi-bagi dia punya anak mungkin yang lain atau sebagainya, semua waris-waris sudah dibagi. Ibu tadi kondisinya ada berapa? Kondisinya ada dua. Iya, pertama dapat? Pertiga. Pertiga. Kalau? Tidak ada furuh, ya. Tidak ada furuh, dan tidak ada... Hawasi. Ya. Hawasi ke apa? Saudara-saudara tadi. Saudara-saudara. Bukan hawasi, saudara-saudara. Karena kalau hawasi nanti paman ikut. Oke. Kalau ada, maka seperenam. Kalau ada furuh atau ada dua saudara, maka dia dapat seperenam. Udah, gitu aja. Terus pertanyaannya? Ada kondisi di mana ada sisa harta, gitu, misalkan. Sisa harta. Ini kan seperti, kan belum habis. Sekarang dibagi ke waris lain. Ya, mungkin saya... Kasusnya gimana? Dengan ayah sebenarnya. Kasusnya gimana? Paling tinggi, seperenam, plus sisa. Plus asabah, kalau ada asabah. Ya. Kasusnya gimana? Kalau ada sisa, semua sudah dapat nih. Ternyata ada sisa, nanti ada istilahnya rod, gitu. Rod. Itu ada pembahasan lain nanti. Makanya ini dua pertemuan sebenarnya nggak cukup ini. Satu semester diringkas dalam tiga jam, ya nggak cukup. Nanti insya Allah kita bikin khusus. Saya melihat pembagiannya aja. Kalau si ibu paling tinggi, dia bisa dapat sepertiga. Ya. Ya, cuma seperenam. Emang ada seperenam plus asabah tadi. Plus sisa ya, kalau ada sisa. Ya. Kalau nggak ada yang lain-lain, ya bisa dapat semua sebenarnya. Dan kondisi ini, sepertinya ibu itu bisa lebih besar. Dapati ayah. Nanti ada kasus sendiri, namanya kasus Rorowain nanti. Jadi ketika kok ibu bisa lebih besar, nanti ternyata nggak seperti itu. Itu nanti pendalaman itu, Pak. Makanya ini saya hanya memberikan dasarnya dulu. Dasar, ya. Oh, gitu. Ya, Pak Ustaz. Ya. Sama-sama. Silakan. Ini ada yang tertulis ya. Ini kalau bisa langsung disampaikan aja nih, Bapak Ibu. Kalau tertulis, saya bingung bacanya. Seorang perempuan meninggal, punya anak kandung perempuan enam, dan anak peninggalan suami satu laki-laki dan satu peron. Bagaimana pembagiannya? Kalau anak peninggalan suami atau istri, itu berarti kan anak tiri. Anak tiri itu bukan ahli waris, Bu. Jadi yang mendapatkan waris dari anak perempuan tersebut, kalau di sini kan yang disebutkan cuma anaknya saja ya. Tidak disebutkan suaminya, mungkin suaminya sudah meninggal duluan gitu ya. Tidak juga disebutkan ayah ibunya atau saudaranya. Berarti maka enam perempuan ini, anak kandung perempuan ini dapat dua per tiga. Dapat dua per tiga. Sedangkan anak bawaan suami, berarti kan anak tiri. Anak tiri itu bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Nah, kasihan dong Pak Ustadz, ini enggak dikasih. Ya, kalau kasihan ya sebelum meninggal, kalau bisa berwasiat. Gitu, Bu. Sebelum meninggal, wanita ini harus berwasiat. Tolong ini sebagian dikasihkan kepada anak tiri tadi. Dua laki dan perempuan gitu. Wallahu'alam. Cukup ya? Satu lagi, Pak Ustadz mau tanya? Ya, silakan. Harta Bapak yang sebelum Murtad misalkan kalau ada, apakah itu bisa dapat? Bapak sebelumnya kan bersama anak-anaknya. Dan sudah punya harta. Mungkin entah di akhir ayat atau gimana, dia Murtad atau pindah agama gitu. Nah, dia meninggal. Harta yang masih Islam itu, apakah bisa didapatkan dari anak? Yang dihitung itu saat meninggalnya. Kalau saat meninggalnya kafir, maka harta-hartanya yang dihasilkan sebelumnya, walaupun ketika itu masih Islam, enggak boleh diwariskan. Ada pendapat lain mengatakan, kalau yang pewarisnya itu yang non-Muslim, boleh seorang Muslim mewarisi non-Muslim. Ada pendapat seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, enggak boleh. Sumpama anaknya yang Murtad, bapaknya Muslim, maka anaknya enggak boleh. Enggak dapat. Itu. Allahuakbar. Baik, Bapak-Ibu cukup ya. Ini pembahasan waris ini enggak cukup sebenarnya dua pertemuan. Semoga nanti di lain waktu ada pembahasan khusus ya, berapa pertemuan gitu yang lebih lama, agar lebih puas, lebih komprehensif. Ada kajian khusus ya, Pak Ustadz ya. Ya, insyaAllah. InsyaAllah nanti ada. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.